Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Di Aceh, dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat diatur oleh undang-undang yang disebut dengan konon. Terletak di ujung Sumatera, Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia. Dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh merupakan kerajaan terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Melaka. Aceh sangat menjunjung tinggi nilai agama. Seluruh lapisan masyarakat Aceh sangat memprioritaskan anak-anak mereka untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agama Islam. Para orang tua terdahulu sangat menekan anak-anaknya untuk belajar ilmu agama. Mulai dari cara memasukkan anaknya ke balai pengajian, memanggil guru vifat ke rumah, dan ada juga orang tua yang mengajarkan sendiri di rumah. Mengaji adalah aktivitas ibadah yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Aceh. Sebagai bentuk pendidikan keagamaan yang menjadi tradisi turun-temurun. Masyarakat Aceh merasa malu jika anak-anak mereka tidak pandai mengaji. Di setiap malam sehabis maghrib tidak terdengar kebisingan lain selain suara lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran di setiap rumah masyarakat Aceh. Tempat pengajian pun sangat mudah ditemui di Aceh. Di pedalaman pun ada balai pengajian dan guru ngaji yang siap mengajarkan Jus Amma dan Al-Quran. Segala cara dan upaya dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk menjaga kelestarian agama Islam dan keturunan Islam. Di Aceh, para orang tua, guru, ulama, tengku imum dan sebagainya sangatlah dihormati dan disanjung. Bukanlah harta dan jabatan yang membuat seseorang itu dihormati di lupuan Aceh. Melainkan ilmu dan akhlak mulianyalah yang membuat mereka terhormat. Dalam memberikan ilmunya, para guru ngaji tidak meminta upah. Melainkan santri hanya membayar uang listrik rumah tempat dia mengaji. Setiap anak dikutip 3.000 rupiah sampai dengan 10.000 rupiah per bulannya. Namun jika itu berat untuk anak karena ketidakmampuan orang tuanya, maka guru ngaji tidak meminta apapun dari muridnya. Orang yang alim ilmu cenderung memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Mereka hanya mengharapkan keritaan Allah SWT. Karena itulah anak ngaji sangat menghormati para guru-guru ngajinya. Para guru ngaji pejuang agama Allah penerang dalam kegelapan. Mula hai Mula hai Terima kasih. 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 Terima kasih.